All new NMAX 155 Dari Indonesia untuk dunia Yamaha, semakin di depan Vulgar Sport Halo, selamat berjumpa dan selamat ketemu dengan 27 Nusantara Kali ini kita kupas, tuntas Dan review kembali Motor NMAX 155cc Jangan kemana-mana Lihat terus Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome, welcome, welcome Di channel 27 Nusantara Langsung deh Kita bedak tiap bagian dari Yamaha, all new NMAX Mulai dari Desain ya Bentuk yang gemuk dan gerak Res desain sepintas Membuat masih sama saja Dengan model Sebelumnya, tapi jika diperhatikan Lebih dekat, detail bedanya Banyak bodi di depan misalnya Dari samping masih Nampak tebal Dari depan Bagian dagu Dibuat lebih tebal Jadi mirip seperti Muka tonos Karakter dari Marvel Hehehe Lampu utama kini Dibuat lebih tipis Dengan 4 titik Lampu LED Yang masih terpisah Atas bawah Oleh Ornameng Berwarna silver Lampu depan Yamaha All new NMAX 2020 Lampu desain tetap Berada di setiap sisi bodi Namun lebih Dibawah Dan ukuran Lebih tipis Sayang Masih pakai Bolani Di atas lampu utama Ada west Yang lebih Lebar Dan punya bentuk baru Cuma memang Tidak terlalu tinggi Nah Di balik Arial cockpit Yang tadinya tertutup Koper motif polos Sekarang pakai Motif dakasar Dan permukaan Jadi lebih lebar Koper starpung Lebih mewah Dan ornamen plastik Berwarna tengah Ini membuat Arial stunt Jadi lebih mahal Sobat Tangki BBM Tetap di tengah Dengan kapasitas Yang sekarang Jadi 7,1 liter Dari sebelumnya 6,1 liter Kini tutup menjadi putar Tanpa Anak kunci lagi Dijaming aman Dari kasus kesalahan Pasang tutup tangki Dan kunci tangki macet Seperti pada MX Model sebelumnya Nah Di bagasi sekarang Punya 2 pasang Gangtungan helm Ini juga pastinya Masukan dari pengguna NMAX Lama nih Bagasi masih besar Tapi sekarang Lebih pendek Dan dalam Dengkungan dasar Bagasi juga Tidak cengkung Mulus Karena ada Tonjolang Contohnya Meski begitu Bagasinya ini Masih mampu Menampung Sebuah helm Full face Dan beberapa Barang kecil lainnya Nah Kita lanjut lagi Speedo motor ini Masih full digital Dengan desain baru Dan lebih Informatif Karena sekarang Ada tambahan Pol meter Dan suhu Mesin Model bar Untuk mengubah tampilan Informasi di layar Speedo meter Sekarang Pakai tombol yang ada Distance sebelah kiri Jadi Tidak macet Macet tombol Di unik Speedo meternya Lagi Yang paling keren Speedo Yang paling keren Speedo meter Untuk tipe Connect Terkoneksi Sudah bisa dikoneksikan Lewat teknologi Communicate Kontrol Unit Acu Dimana Acu ini Bisa ditekonleksi Dengan smartphone Lewat aplikasi Y-Connect Yang terhubung Via Bluetooth Jika CCU Ini terkoneksi Dengan YS Maka pengguna Alnyo N-Max Connect CBS Bisa mendapatkan Informasi Lebih Tengkat Seperti Menunjukkan lokasi Parkir motor Terakhir saat Terkoneksi Dengan Smartphone Kemudian Telepon Dan Notifikasi Pesan Serta Email Nah Lanjut Sobat Kita Bahas Lagi Masalah Motor N-Max Kapasitas Mesin 155 CC Tenaga Maksimal 15,1 HP Opsi Star Listrik Sistem Pembakaran TCI Panel Instrumen Digital Indikator BBN Digital Jenis Transmisi CVT Drain Depan Disk Kapasitas 150 CC Ayo Kita Bahas Masalah Harga Motor MX Terbaru Di Tahun 2021 Harga Yamaha MX Mulai Dari Rp 30 Juta Cek Promoter Baik Hari Ini Dengan DP Mulai Dari Rp 5 Juta 200 Yamaha N-Max 155 Dengan Fitur Konektivitas Telah Diluncurkan Di Indonesia Untuk Tipe Standar Alias Non ABS Dijual Dengan Harga Rp 29,75 Juta Di Jakarta All New N-Max 155 Konektivitas Yang Menjadi Varian Termahal Ditawarkan Rp 33,70 Juta Pembaruan Terakhir Adalah Penambahan Varian Tengah Konektivitas Dengan Harga Rp 31 Juta Perubahan Pun Terjadi Di Sektor Bodi Fitur Hingga Mesin Untuk Tipe Termewah Ada Tiga Pilihan Warna Metal Black White Dan Metal Blue Tipe Standar Yang Termurah Ada Tambahan Warna Battle Red Selain Tiga Warna Di Atas Sedangkan Tipe Tengah Meski Tak Punya Warna Putih Tersedia Dalam Opti Freestyle Selvar Di Sektor Desain All New Yamaha N-Max 2020 Terlihat Hampir Tidak Berbeda Dengan Model Lamanya Namun Perubahan Merambak Hampir Kesemua Sektor Kini N-Max Punya Cloud Cloud Baru Yang Mengombeningasikan Lampu LED Serupa Masih-masih Dua unit Begitu Pula Dengan Reposisi Sain Jadi Lebih Kebawa Mirik Kakaknya Besarnya N-Max Dan MFTX Buritan Juga Direvisi Desain Lampu Belakang Berubah Dan Membuat Sulit Dikenali Dengan N-Max Panduan Stop Line Dan Sain N-Max Baru Cint Dilah Terahaskan Sepat Sport Seporti Layaknya Motorsport Tak Terhenti Di Sektor Desain Sasis Pun Jauh Berbeda Dengan Versi Lawas Sektor Mesin All-New Yamaha N-Max 2020 Menggunakan Mesin Satu Selinder Berkapasitas 155 Cc Mesin Yamaha N-Max Ditenagai Oleh Pendingin C-Round Full Injection 155 Cc Satu Selinder Engine Yang Menghasilkan Tenaga 15,1 HP Pada 800 RPM Dan Torsi 13 NM Pada 650 RPM M-Max Memiliki Ketinggian Torsi 24 M-Max Ukuran Ban Depan Adalah Diposes Dengan Belakang 130 Per 70 R13 Dan Pesaing M-Max Sekarang Ini Yaitu Honda PCX 160 Yamaha Aerof 115 Honda Honda Aditi 150 Honda Vario 150 Dan Yang Terakhir Yamaha X-Max Oke Terima kasih Banyak Semoga Konten Ini Berbampaan Dan Berguna Bagi Teman-teman Dan Sobat-sobatku Jangan Jangan Lupa Dibantu Subscribe Like Dan Komen Di bawah Komentar Dan Bagikan Kepada Teman-teman Terdekat Di Grup-grup Maupun Di WA Semoga Kita Bisa Berjumpa Lagi Dan Sobat-sobatku Yang sudah Subscribe Sehat-sehat Walafiat Diberikan Kesehatan Dan Keselamatan Dunia Dan Akhirat Amin Dan Kapil Alamin Amin